Golok Sakti Jilid 9 Kisah Asmara Pengemis Kejam Diceritakan Ho Tiong Jong ketika syular sudah mencapai 5-6 li, lantas perlambat larinya sambil matanya menyapu ke sekelilingnya tempat. Tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan. Ketika ditegasi, bayangan itu ternyata ada toke yang sedang berdiri di bawah pohon dengan semangkok bubur di tangan. Hahaha ia tertawa pada Ho Tiong Jong. Matanya si pemuda mengawasi pada si pengemis kejam, tapi tidak mengutarakan kebencian di wajahnya ketika ia datang dekat pada toke, yang tersebut belakangan berkata. Bocah, kau baru sampai? Barusan aku juga baru sampai habis minta-minta bubur pada orang. Apa kau tidak merasa lapar? Kalau tidak merasa kotor ini, mari kita makan-makan sama-sama. Ho Tiong Jong yang memang sudah sangat lapar tidak sungkan-sungkan lagi lantas menemani toke duduk di atas rumput dan makan bubur bersama-sama. Selagi mereka asik makan dengan gembira, tiba-tiba ada muncul seekor binatang serigala menghampiri mereka. Diam-diam toke memungut batu kecil, dengan sekali sentil batu itu meluncur lebih cepat dari peluruh dan kena tepat di bagian tabuhnya yang mematikan terdengar raungannya yang mengerikan. Setelah berkelejatan, serigala itu telah habis nyawanya. Ho Tiong Jong kerutkan alisnya. Kau kenapa membunuh padanya? Ia menanya dengan nada tidak puas. Karena ia akan merebut makanan kita, jawabnya. Kau terlalu kejam, kata pula Ho Tiong Jong menghela nafas. Tok K. K. Hlong hanya tertawa nyengir. Bocah, mari aku ceritakan riwayat hidupku, apakah suka mendengarnya? Ho Tiong Jong kirang hatinya, memang ia kepingin tahu asal-usulnya orang kejam inilah tidak menjawab, hanya kepalanya dianggukan. Setelah menyekam mulutnya dengan lengan bajunya yang kotor, pengemis tua itu telah menceritakan kisahnya seperti berikut. Kiranya ia dalam usia 12 tahun sudah menjadi pengemis. Pada waktu itu ibunya telah meninggal beberapa tahun, ia jadi di bawah penilikan ayahnya yang bengis terhadapnya. Belakangan seng ayah telah menikah lagi, ia jadi mempunyai ibu tiri. Maklumlah, ibu tiri itu selalu tidak dapat akur dengan anak tirinya. Ia juga mendapat perlakuan yang bengis dari ibu tirinya itu. Pada suatu hari dalam sekehendak ia telah dihajar oleh kawannya yang lebih besar sehingga mukanya matang biru. Ketika pulang ke rumah, bukannya dimenangkan oleh ayahnya malah ia ditambah dengan pukulan hebat. Maka sejak itu ia insaf bahaya manusia hidup di dunia ini, baru dapat hidup merdeka kalau dapat hidup dengan tenaga sendiri. Pada hari kedua ia dari rumah bawa buku-buku mau pergi sekolah tapi sebenarnya ia tidak masuk sekolah hanya pergi pada satu pengemis tua untuk main-main dan mengobrol. Ia tahu bahwa pengemis tua ini suka menangkapi binatang-binatang berbisa seperti kelabang, kalajengking dan sebangsanya yang beracun, kemudian dijual dan uangnya dipakai membeli arak untuk diminum. Di antara binatang-binatang berbisanya itu terdapat satu kalajengking besar yang disimpan dalam sebuah bumbung bambu. Katanya binatang itu sangat berbisa siapa yang kena disengat olehnya akan binasa. Pada satu hari ia telah mencuri sepotong perakan dari ayahnya dan diberikan pada pengemis tua itu untuk membeli araknya. Pengemis tua itu kegirangan, setelah membeli arak lalu diminumannya di rumah sampai ia makan dan tidur pulas. Menggunakan kesempatan itu, ia sudah curi kalajengkingnya yang beracun itu. Ia bawa itu ke sekolahnya dan ditaruh di satu lubang batu di belakang rumah sekolah, di atasnya bumbung ia taruhi uang dan dua buah. Kemudian pada hari itu ia traktir makan pada teman-temannya, tidak terkecuali anak yang tempoh hari telah memukuli mukanya hingga bengkak. Anak itu menanyakan dari mana ia mendapat uang, dengan berbisik ia ceritakan bahwa ia dapat uang di bawahnya lubang batu di belakang rumah sekolah. Hal mana sudah tentu mengherankan. Anak itu ketarik hatinya untuk mendapatkan uang dari dalam lubang. Dijanjikan oleh Kang Chi yang akan diantarkan ke sana kalau sebentar sekolahan sudah bubaran. Demikian anak yang besaran itu diantar olehnya ke tempat di mana disimpan kalajengking berbisa. Ia yang mula-mula mengulurkan tangannya ke dalam lubang mengambil uang. Berbareng ia sudah membuka lubang bumbung bambu binatang kalajengking itu. Ketika ia unjukkan uang yang didapati dari lubang, anak yang memukul padanya telah timbul keserakahannya dan menendang padanya sampai bergulingan di tanah. Kemudian anak itu sendiri telah memasukkan tangannya ke dalam lubang batu untuk mengambil uang, tidak taunya ia telah diantuk oleh kalajengking sehingga ia keluarkan jeritan tertahan. Tidak lama kemudian mukanya menjadi biru dan hitam, lah meringis-ringis merasa kesakitan, kemudian ia rubuh terbinasa. Kang Chi yang balas menendangnya dengan sengit sebagai bayar hutang untuk tendangan anak yang mati tadi lakukan kepadanya. Setelah itu ia lalu kabur ke rumahnya si pengemis tua dan menceritakan kejadian dalam sekolahannya, lantaran mana pengemis tua itu menjadi ketakutan dan ajak ia kabur bersama-sama. Pengemis ini belakangan menjadi gurunya dan yang memberi pelajaran ilmu silat kepadanya. Ketika ia sudah berumur 20 tahun baru ia tahu kalau pengemis itu hanya menurunkan 10% saja kepandaya ilmu silatnya kepadanya, lah tahu bahwa pengemis tua itu ada menyimpan buku tentang ilmu silat yang lihai. Sampai di sini Ho Tiong Jong mendengarkan ceritanya Tok K, diam-diam dalam hatinya berkata, Pantas Tok K ini kejam, karena sudah sejak kecil ia jahat tukang mencelakai orang. Meskipun berpikir ke situ, ia tidak takut dan terus mendengarkan riwayatnya Tok K yang ia sangat kepingin tahu. Tok K cerita selanjutnya. Setelah mengetahui suhaunya ada mempunyai kitab ilmu silat pusaka yang dinamai kitab kumpulan ilmu silat sejati. Ia telah minta diajari ilmu silat berdasarkan dari buku itu. Tapi suhaunya berkata, Kitab ini hanya satu jilid saja tapi lengkap dengan berbagai ilmu silat dari banyak partai yang terkenal. Satu saja kau dapat mempelajari dari banyak ilmu pukulan dalam buku itu, kau sudah dapat menjegoi di kalangan Kangou. Sayang kau terlalu jahat dan suka membunuh orang, makanya aku tidak mau menurunkan pelajaran itu kepadamu. Selanjutnya, jika kau tidak mau merubah sifatmu yang jahat itu, terpaksa aku akan turun tangan membunuhmu untuk kepentingan rakyat yang tidak berdosa. Mende agar kata-katanya Seng Suhu yang terus terang, bukannya ia mengerti dan dapat merubah tabaatnya yang jahat, malah ia sudah meracuni suhunya sampai binasa dan ia lalu memiliki kitab yang ia sangat idam-idamkan itu. Mendengar ceritanya Tok Kee sampai di sini, Ho Tiong Jong berkata dalam hatinya ada sangat jahat, Aku harus membunuhmu saat itu Tok Kee juga sedang melayang-layang pikirannya ke masa lampau, kepada satu wanita cantik pujaannya, hingga bubur yang disuapkan ke mulutnya ia telan tanpa merasa. Ho Tiong Jong pikir saat itu ada disuapkan ke mulutnya ia telan tanpa meraba. Ho Tiong Jong pikir saat itu ada waktunya yang baik untuk turun tangan, ia lalu mengulurkan tangannya ke bahu orang, Akan tapi Tok Kee miringkan badannya untuk menghindarkan tepukan Ho Tiong Jong. Bocah kau hendak menyerang aku tanyanya heran. Oh bukan, bukan, aku hanya hendak menepuk binatang tawon yang ada di pundakmu, jawab Ho Tiong Jong dengan sedikit gugup, Tok Kee dengan ragu-ragu anggukan kepalanya. Untuk menyampingkan perhatiannya Tok Kee Ho Tiong Jong menanya. Malam ini aku pikir tidur di lapangan lebih baik. Pada pagi harinya Ho Tiong Jong terbangun dari tidurnya, ia melihat Tok Kee telah berjalan meninggalkan dirinya dengan menggunakan ilmu lari cepatnya, dan Ho Tiong Jong tetap mengintil di belakangnya. Tok Kee merasa heran, meski ia sudah jalan lebih dahulu dan mengerahkan ilmunya yang sangat ia andalkan, Ho Tiong Jong masih tetap mengintilnya. Ho Tiong Jong sambil mengikuti lari otaknya bekerja. Pikirnya, pengemis tua ini sangat jahat, kalau dibiarkan tinggal hidup entah berapa banyak korban lagi akan binasa di tangannya. Baik ia mengikuti jejaknya, sebentar dalam kuil kalau ia mau menurunkan pelajarannya ia akan terima, tapi ia tetap menghendaki jiwanya manakala ia mendapat kesempatan untuk membunuhnya. Tidak lama mereka sudah sampai di suatu tempat di mana ada berdiri sebuah kuil tua yang sudah rusak. Tok Kee ajak Ho Tiong Jong masuk ia telah menyalakan lilin keadaan di situ ada bersih, mereka berdua kemudian pada duduk di atas tikar dan bercakap-cakap. Tiba-tiba Ho Tiong Jong timbulkan keinginan untuk belajar katanya. LN, lo ciam puas dila kiranya kau memberi beberapa pelajaran ilmu silat padaku? Aku meski pandai dari kecil sudah belajar luwekang, tapi hanya dapat menggunakan 12 jurus saja ilmu golok. Setelah habis ini aku tidak punya kemampuan lagi untuk menandingi lawan. HMM aku sudah lihat caramu menyerang musuh tadi, memotong toke. Memang gerakanmu masih terbatas sekali. Meskipun iwekangmu baik, tapi belum dapat diandalkan untuk bertempur. Pada waktu kau menyerang dengan golokmu, aku lihat gerakan itu ada pelajaran dari Tian Sanpei yang amat lihat yang dinamai Jan Cong Ken Soat, burung belibis menerjang salju. Aku tidak menduga kalau kau mendapatkan pelajaran tanpa guru. Belajar tanpa guru tidak mungkin kita mendapat kepandayan, yang mahir, kau tahu Ho Tiong Jong anggukan kepalanya. Aku bersedia untuk menurunkan kepandayanku padamu, jikalau kau menghendakinya, tapi si pengemis beracun merandak di situ, matanya mengawasi pada si pemuda. Ho Tiong Jong yang haus dengan pelajaran ilmu silat menjadi tidak sabaran. Tapi kenapa tanyanya? Tapi ada syaratnya, si pengemis telengas kata sambil tertawa nyengir. Ho Tiong Jong kerutkan alisnya, entah syarat apa yang diminta oleh pengemis jahat tapi lihai ini. Lo Ciam Puei coba kau jelaskan syaratnya bagaimana ia menanya. Syaratnya, ialah dalam tempo sepuluh tahun kau harus menurut segala perintahku, meskipun aku menyuruh kau membunuh orang atau membakar rumah kau harus menuruti perintahku. Bagaimana, kau sanggup? Ho Tiong Jong dibikin melongo oleh perkataan Tok Kee yang seram. Tapi Lo Ciam Puei, Ho Tiong Jong berkata gugup dan tidak lampias. Hahaha, Tok Kee tertawa. Boleh kau tahu hatiku amat ketarik olehmu? Entah apa sebabnya, aku sendiri tidak tahu dan merasa sangat heran. Tentang riwayat hidupku selainnya kau ada seorang lagi yang mengetahuinya, ialah salah satu dari lima tokoh yang namanya menonjol dalam rimba persilatan pada dewasa ini. Hahaha. Ho Tiong Jong diam-diam merasa heran, Bagaimana orang yang begini kejam bisa mempunyai hati meniintai kepada sesamanya misalnya kepada dirinya seperti yang dikatakan tadi oleh si pengemis tua? Lo Ciam Puei, orang itu siapa namanya? Tanya Ho Tiong Jong, yang ingin mengetahui siapa orangnya yang telah mengetahui riwayat hidupnya si pengemis tua. Orang itu adalah pemilik rumah SD Tai Pek San Kok Lolo, nenek kok. Ho Tiong Jong terkejut. Ia tahu bahwa nenek pemilik rumah SD Tai Pek San itu ada gurunya Nona Seng yang kepandainya sukar diukur. Golok S.A.K.T.I. Karya, Shin Yung bagian O8. Ia menatap wajahnya Tok K, yang saat itu tampak seperti yang penasaran sekali. Ia hendak membuka mulutnya menanya, tapi Tok K sudah menyambung lagi bicaranya, setelah ia menghela nafas. Kau tahu, Kok Lolo pada 30 tahun yang lampau merupakan satu gadis yang cantik jelita sukar dicari keduanya. Pada waktu ilmu silatku belum pandai betul, tapi karena keberanianku suka membunuh orang dan menggunakan racun, maka di kalangan Kang Owarang telah memberi julukan pada Kutok K, pengemis beracun, si pengemis tua bicara sampai di situ kelihatan merasa bangga sekali. Selanjutnya ia mengisahkan pertemuannya dengan Kok Lolo di kaki gunung Tai Pek San dan jatuh cinta kepada Kok Lolo, yang pada masa itu merupakan gadis yang luar biasa. Cantiknya. Tanpa merasa kakinya telah mengikuti jejaknya Nona Kok yang sedang naik gunung. Di tengah jalan Nona Kok berhentikan tindakannya, menantikan ia datang dekat dan lalu menanya. Aku tidak tahu semangatku telah terbawa olehmu, jawabnya. Nona Kok bersenyum manis menggiurkan, hingga hatinya Tok K menjadi berdebaran keras. Diam-diam ia berpikir. Kau biar bagaimana harus menjadi milikku. Engkau tidak seharusnya mengikuti seorang gadis yang tidak dikenal kata pula Nona Kok. Kalau kau masih terus mengintil aku akan marah. Suaranya si Nona demikian merdu merayu, bagaimana Tok K tidak jadi tertegun dan berdiri seperti kakinya terpaku. Ia tidak bisa menjawab kata-katanya Nona Kok. Hanya matanya saja yang dapat berbicara menatap terus pada wajahnya si Nona yang cantik menarik. Nona Kok segera meninggalkan ia setelah mengerlingkan matanya yang jeli. Sebenarnya Tok K tidak akan tinggal diam mendapat perlakuan demikian, kalau saja ia menghadapi lain gadis. Terhadap Nona Kok ia harus membawa kelakuan yang sopan santun, seberapa bisa menutup kekasarannya, agar si Nona ketarik dan menyerah kepadanya tanpa paksaan lah ingin hidup dengan si Nona penuh kebahagiaan. Setelah Nona Kok berlalu sampai tak kelihatan bayangannya pula, Tok K lalu duduk di atas batu besar diam dengan termenung-menung. Ia kelelap di dalam lamunannya sampai tidak merasa kalau seng malam telah dilewati olehnya dengan hanya duduk terus di atas batu. Pagi-pagi sekali tampak Nona Kok turun gunung. Hatinya Tok K berdebaran, ia tidak tahu harus bagaimana ia membawa dirinya supaya disuka oleh Nona pujaannya itu. Ia diam saja tidak menegur. Berpura-pura. Seperti mana sedang menanggung kesal, ia tundukkan kepalanya pada saat Nona Kok lewat di depannya. Hei, kau masih ada di sini? Tanya Nona Kok tiba-tiba. Tok K angkat kepalanya dan melihat Nona Kok berdiri di depannya seperti juga bidadai yang baru turun dari kayangan. Ia begitu cantik begitu menarik dan bergoncanglah hatinya Tuk K karenanya. Ya, aku masih ada di sini, jawab Tok K perlahan. Hei, kenapa begitu? Nona, aku mohon belas kasihanmu. Jangan iya kasihan-siakan perasaan hatiku telah jatuh cinta dengan setulus hati padamu. Parasnya Nona Kok bersemu merah mendengar kata-katanya yang tidak pakai tedeng aling-aling, tapi ia masih bisa bersenyum manis. Apa kau teras bercokol di sini? Tidak pernah berlalu sejak kemarin kita bertemu, tanya Nona Kok. Ya, jawabnya sambil langgukan kepala. Betul, si Nona menegasi. Langit dan bumi menjadi saksinya. Sejak kemarin kau meninggalkan aku sendirian di sini, aku tak pernah berlalu barang sedikitpun dari sini. Kenapa begitu? Ah Nona, apa kau masih belum mengerti pengakuanku yang terus terang tadi? Nona Kok tertawa. Aku tidak menduga kau bisa berlaku demikian, katanya. Nona, sekali sukma ku tertawan, olehmu, tak gampang-gampang aku menariknya pulang. Kembali Nona Kok unjuk senyumnya yang manis. Nah baiklah, katanya. Kalau kau memang bersungguh-sungguh hendak hidup bersama-sama aku, aku pun tidak keberatan asal saja. Tok kegelisah hatinya, ketika melihat si Nona tidak meneruskan kata-katanya. Ketika ia mau membuka mulut, Nona Kok sudah berkata lagi. Asal saja kau dapat memenuhi dua syarat. Tanda petik. Katakan lekas syaratmu itu, memotong tok ke tidak sabaran. Nona Kok berpikir sebentar. Syarat yang kesatu, katanya dengan sungguh-sungguh. Kau yang banyak melakukan perbuatan berdosa, harus menebus dosamu itu dengan merubah diri dari orang jahat menjadi orang baik-baik dan menjalankan penghidupan dalam kalangan Kang Ngong sebagai pendekar untuk membela keadilan dan menumpas kejahatan. Bagaimana kau sanggup? Sanggup? Sanggup jawab Tok keel tanpa pikir-pikir lagi. Bagus, kata lagi Nona Kok. Dan sekarang syarat yang kedua, jalan lelaki yang menjadi suamiku harus ilmu silatnya. Ada letih tinggi dan pada aku sendiri. Kalau kau dapat memenuhkan dua syarat ini aku tidak keberatan untuk menjadi istrinya, Tok ke tertawa terbahak-bahak. Ia pikir dua syarat itu terlalu ringan. Untuk merubah dirinya menjadi orang baik-baik, apa susahnya juga untuk membuktikan ia ada lebih unggul, apa, sukarnya. Nona Kok ada begitu lemah lembut, yang kata peribahasa kesember angin juga akan sempoyongan, bagaimana ia bisa tahan ilmu silatnya yang sudah dilatih banyak tahun. Maka ketika itu juga, setelah ia menghentikan tertawanya kemudian ia berkata kepada Nona Kek. Nona, dua syarat itu aku terima baik. Supaya lebih cepat kita mencapai buktinya, apa tidak lebih baik kalau kita mulai dengan syarat yang kedua dahulu. Nona Kok bersenyum. Baik, itu bagus. Jawabnya, Tok Kek tidak pandang matu kepandainya si gadis, maka begitu keduanya sudah siap bertempur, ia mendahului berkata pada Nona Kok. Nona silahkan kau menyerang lebih dulu. Nona Kok bersenyum manis. Ia tidak sungkan-sungkan lantas turun tangan menyerang. Di luar dugaan sama sekali Tok Kek, bahwa kepandainan si Nona ada sangat tinggi, sebab selanjutnya ia menempur si Nona telah menjadi keteter. Meskipun seluruh kepandainya ia telah keluarkan, akan tetapi sia-sia saja. Akhirnya, setelah dengan susah payah Tok Kek melayani si Nona puluhan jurus, Pada jurus kelima puluhan entah bagaimana Nona Kok bergerak tahu-tahu ia sudah terpental sampai beberapa tombak dan rubuh di tanah sebagai pecundang. Sampai di sini Tok Kek Kang Cheong menutur telah berhenti sebentar, untuk menarik nafas. Parasnya seperti yang mengandung penuh penasaran. Ho Tiong Jong yang terus mendengari penuturannya si pengemis beracun yang panjang lebar, saat itu juga hatinya Tergerak untuk menyingkirkan pengemis jahat ini di waktu ia terbenam dalam lamunannya mengenangkan masa yang lampau. Tapi heran tangannya tak dapat bergerak rasanya berat sekali. Inilah karena hatinya merasa tidak tega, mengingat seorang yang begitu jahat seperti Tok Kek Kang Cheong masih punya perasaan cinta dan hendak memperbaiki dirinya menjadi orang baik-baik. Tiba-tiba Ho Tiong Jong tertawa. Hei, kau tertawai apa bocah tegur Tok Kek? Aku tertawakan lo Cian Poe, karena buat apa dimiliki itu kitab kumpulan ilmu silat sejati, kalau tidak dipelajari sungguh-sungguh untuk mengalahkan lawan. Hai isru Tok Kek seperti yang baru tersadar dari tidurnya, berbareng ia memukulkan telapakan tangannya ke arah tanah, hingga berbunyi wut dan tampak tanah serta batu berhamburan di atas tanah tampak bekas telapakan tangan yang memerah seperti darah. Ho Tiong Jong sangat terkejut, ia tidak mengira reaksi dari perkataannya tadi ada demikian hebatnya, sementara ia terbengong-bengong, Tok Kek telah berkata. Hei bocah, apakah sudah lihat barusan? Yang barusan itu adalah ilmu telapakan tangan berdarah yang termasuk dalam ilmu hitam. Kau tahu bagaimana dahisatnya ilmu itu, entah sudah berapa banyak jiwa melayang oleh karenanya, menurut pendapatku ilmuku itu hanya orang yang berkepandayan sangat tinggi saja baru menjadi lawanku yang pantas. Ho Tiong Jong melihat, meskipun di mulut Tok Kek membanggakan pukulannya yang dasyat, tapi di paras mukanya tampak seperti yang mengandung penasaran. Lo Chiampua, ilmumu itu memang sangat hebat tapi heran, aku seperti melihat di wajah Lo Chiampua eh seperti yang mengandung penasaran, kenapa Tok Kek yang anggukan kepalanya? Betul, aku memang ada mengandung penasaran katanya. Penasaran dalam urusan apa? Penasaran karena meskipun aku sudah dengan sungguh-sungguh menarik pelajaran dari kitab kumpulan ilmu silat sejati belum juga aku dapat mencapai pada puncaknya kemahiran. Buktinya saban kali aku berjumpa dengan kok lolor dan mengukur tenaga, penghabisannya aku kalah seketika. Aku terus menjadi pecundangnya itu penghuni rumah SD Tai Pekasan. Tok Kek berkata-kata merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah kantong dari sutra indah, panjangnya kira-kira lima dim, lebarnya tiga dim dan tebalnya setengah dim. Mulut kantong diikat dengan seutas tali halus. Ketika dikeluarkan isinya, ternyata ada kitab kumpulan ilmu silat sejati. Buku itu tampak dibakal main di tangannya Tok Kek, tiba-tiba parasnya kelihatan beringas, ia berkata dengan penuh kekuasaan. HMM bukan inilah yang membuat seumur hidupku menjadi celaka. Ho Tiong Jong melihat Tok Kek apa sedemikian marahnya, takut ia akan membuat hancur kitab ilmu silat yang berharga itu maka ia sudah berkata menghibur. Iya, Lo Chiampua, mungkin kok Lo Chiampua tidak memberi kesempatan karena Lo Chiampua belum menurunkan syarat yang pertamanya yang lelah Lo Chiampua sanggupi. Hei, Bocah, kau jangan kata begitu. Aku sudah delapan tahun teluh mengubah perbuatanku yang lama. Selama itu bukan saja aku tidak berbuat jahat, malah membunuh juga seolah-olah pantangan untukku. Aku terus berubah semua ini menjadi pendekar Budiman, banyak orang aku telah tolong dan menyebarkan Budi kebaikan. Tapi HMM perbuatan bukan mendapat perhatian selayaknya dari Kok Lolo, sebaliknya aku mendapat kabar dia telah menikah dengan seorang piausu bernama Lotengkok di Provinsi Hapak. Tiga hari tiga malam aku terus memikirkan kejadian itu, akhirnya hatiku yang panas tak dapat dikendalikan lagi. Terus aku mencari Kok Lolo ke tempat asalnya di Taipeksan, kemudian ke Hopak tapi aku tak dapat menemuinya. Setelah enam bulan aku mencari barulah aku menemuinya dan waktu itu dia masih memegang janjinya untuk bertempur dengan aku. Waktu aku sudah jadi sangat gemas, segera kita sudah bertempur hebat sekali. Tapi, ya, apa mau dikata? Setelah bertempur ramai seratus jurus lebih, kembali aku dikalahkan. Sayang, Ho Tiong Jong nyeletuk. Bukan sayang lagi, kata Tok K, sejak kekalahanku paling belakang itu aku telah bersumpah jikalau ilmu silatku sudah mahir. Betul aku akan mencari lagi dia dan bukan mustahil kalau aku akan membunuh dia karena aku merasa sakit hati setelah membunuh dia pikirku, baru aku membunuh suaminya. Habis bagaimana, apa lociam poe berhasil memperdalam ilmu dan mengalahkan kok lociam poe menyelak Ho Tiong Jong yang sudah tidak sabaran mendengarkan ceritanya. Bocah kau diam, dengarkan dahulu aku menutur, kata Tok K sambil deliki matanya, seperti yang kurang senang sedang enaknya cerita deselak orang. Terima kasih telah menonton!